Ya pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi kasus swab ketokpalu RAPBD Jambi tahun 2018. Sejumlah agota dewan dan rekanan diperiksa pada Rabu 6 Oktober 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan saksi swab pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan pada Rabu 6 Oktober 2021 ini penyidik kembali menggunakan ruang Aula Gedung Mapolda Jambi. Enam saksi yang diperiksa diantaranya, tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Eka Marlina, Yanti Maria Susanti, dan Kusnindar. Selain itu ada anggota DPRD Jambi 2019-2024, Yuli Yuliarti. Selanjutnya istri Api Firman Syah, mantan Ajudan Zumizola, serta Pratiwi Andisa kembali diperiksa penyidik dan satu orang pihak rekanan yakni Desnarson Madianto. Di Bahasa Jaya, Cek TV melaporkan.